Intro Roma Dwi Juliandi, jurnalis Kediri TV, kembali terpilih sebagai Ketua IGTI Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Kediri, periode 2024-2027. Pelaksanaan Mus Korda, musyawarah koordinator daerah ketiga, diawali dengan workshop bertema Eksplorasi Jurnalisme Ramah Anak yang digelar di Kedai Kopi Ewok Kediri, Selasa 9 Juli 2024. Kegiatan workshop tersebut diharapkan mampu memberikan penyegaran informasi tentang kode etik dan undang-undang tentang perlindungan anak. Workshop tersebut mengundang sejumlah instansi pemerintahan dan lembaga perlindungan anak, organisasi profesi wartawan Aji Kediri dan PWI Kediri. Usai workshop dilanjutkan dengan Mus Korda IJTI Korda Kediri yang dihadiri Ketua Pengurus Daerah IJTI Jawa Timur Ahmad Wilyanto, Sekretaris Pengda IJTI Jatim Haritambayong, Ketua Bidang Organisasi IJTI Jatim Abdurrahim, dan seluruh anggota IJTI Korda Kediri. Dalam Mus Korda ketiga IJTI Kediri, menghasilkan ketua terpilih Roma Culiandi, jurnalis Kediri TV, untuk kembali menahkodai di periode kedua. Roma terpilih melalui aklamasi dari hasil sidang pleno yang dipimpin Benny Kurniawan, jurnalis JTV. Roma berterima kasih atas kepercayaan anggota IJTI Kediri yang kembali memilih dirinya untuk menjadi ketua IJTI Korda Kediri periode 2024-2027. Ia juga mengatakan bahwa dirinya akan berupaya lebih banyak lagi kegiatan yang bermanfaat bagi jurnalis, terutama anggota IJTI Korda Kediri. Jadi acara yang dibelar IJTI Korda Kediri terkait dengan eksplorasi jurnalis merama anak ini, tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran tentunya pada penyelenggara negara yang khususnya harus lebih perhatian terhadap anak-anak, terus kemudian wartawan dan juga media yang harus lebih perhatian kepada anak-anak. pada intinya adalah yang dilakukan oleh media, terutama jangan... memang itu fungsi kontrol, memang itu harus dijalani. Gak apa-apa, itu harus dilaksanakan ketika ada konflik-konflik tentang anak, kekerasan terhadap anak, itu memang harus didapatkan berita itu. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah di luar di sekitar kita ini banyak kegiatan-kegiatan anak yang perlu juga harus kita cover, misalnya lomba permainan tradisional tentang anak, terus kemudian lomba melukis anak, atau kegiatan-kegiatan outbound yang unik-unik di kota dan kabupaten Kediri tentang anak, itu juga harus menjadi perhatian media dan juga teman-teman wartawan. Sehingga keadaan suatu kota itu akan menjadi berimbang tentang berita terkait dengan anak-anak. Tidak hanya melulu akan kita isi sebuah informasi tentang bullying, kekerasan terhadap anak, nanti kota itu akan menjadi kota yang menakutkan untuk anak-anak, seperti itu. Sementara itu, Ketua IJTI Pengdajatim Ahmad Wilyanto mengapresiasi IJTI Korda Kediri sebagai korda di Jawa Timur yang aktif menggelar kegiatan pengembangan profesi jurnalis. Usai ditetapkan oleh Ketua Sidang, Roma Juliandi, ketua terpilih periode 2024-2027, memilih pengurus IJTI Korda Kediri. Muskorda 3 IJTI Korda Kediri tersebut ditutup dengan pembacaan keputusan oleh Sekretaris IJTI Pengdajatim dan pengambilan sumpah oleh Ketua IJTI Pengdajatim Ahmad Wilyanto. Antok Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.